Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Sarifam Purwokroto udah lama tidak posting video sedang makan untuk kali ini kita mau lihat domba-domba yang lagi makan comburan yaitu gama umami digiling halus terus dicampur ampas tahu dan konsentrat kita lihat penampakannya jadi ini gama umami yang digiling digiling agak halus terus kita campur ampas tahu dan konsentrat sapi ini posisi lagi bunting jadi harus makan yang enak-enak makanya kita kasih ampas tahu dikit sama konsentrat biar nanti kandungannya sehat ini penampakannya seperti ini ini basah memel tidak terlalu basah tapi memel itu ada ampas tahunya sama konsentrat jadi ini gama umami yang digiling yang dicoper halus dicampur itu makanya lahap sekali konsentrat sama ampas tahu atau ranjem kalau disini bilangnya ini posisi lagi menyusui jadi harus juga juga harus makan enak-enak itu makanya kalau makan kayak gini itu nyenang ngibisan ini balok kemarin gama umamnya udah tua kita chopper jadi kemakan semua jadi ada yang kebuang itu salah satu keuntungan kalau kita punya mesin chopper kalau kita punya rumput pakcong gama atau biogen atau biogres atau odot kita giling jadi kemakan semua sebatang-batangnya tentunya jadi lebih ngirit dan domanya lahap makannya ini umur 3 bulan udah segini mantap sekali badannya lebar petina ini morino makannya juga lahap nanti ini sampai bersih sampai dicilati nanti itu makannya lahap sekali ini pejantan pandanya pokoknya kalau kita punya domba-domba atau peliharaan kita harus kasih makan yang enak-enak jangan asal murah jangan asal ngirit tapi kondungan kisinya kurang ya sama aja bohong pertumbuhannya jadi gak maksimal yang ada malah cuma capek dan tidak mendapat keuntungan apalagi kalau kita punya domba-domba seperti ini ya panda di samping harganya udah tinggi kita harus wajib kasih makan pejantan enak-enak ini pejantan dan itu di belakang anaknya itu nah itu anaknya itu dan ini indukannya morino pejantannya ini anaknya super kalau yang sedang nyari indukan plus anak ini bisa rekomen soalnya anaknya super tuh anaknya full bulu mukanya full bulu betina kaki-kaki besar dan panjang tuh panjang sekali kakinya besar ini betina ini laktasi satu kali itu berarti anak pertama ini si panda lagi makan jadi begitu bos informasi kali ini ya jadi kita kalau punya domba atau kambing atau beliar apapun kita baiknya kasih makan yang enak-enak dan gisinya banyak insya Allah nanti hasil mengikutilah dan alat juga harus mendukung ya contohnya seperti ini saya punya chopper chopper ini dan ini pesanan orang yang baru saya coba ini alhamdulillah bagus hasilnya ini buat dikirim masih di area Purwokerto ya kalau punya pesen chopper ini nanti kerja kita jadi petanak jadi lebih ringan soalnya batang-batang indicovera pakcong dan gama umami odot digiring semua dan nanti insya Allah kemakan semua kita punya mesin chopper dan punya dream dream kayak gini ya itu udah aman dan untuk tambahannya kita nanti pakai agromic booster sapi itu buat premic nya mantap sekian bos untuk kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh